Ribuan ikan air tawar mati di salah satu sumber mata air di desa Sukodono Kecamatan Donorojo, Kepupaten Pacitan. Ketua RT Dua Dusun Pandan, Herusungkowo, mengatakan fenomena alam ini telah terjadi sepekan atau sejak awal bulan Ramadan. Pantauan di lokasi beberapa ikan lele dan ikan wadar yang terlihat melayang-layang atau mabuk, ada pula yang telah mengapung karena mati. Jumlahnya dari hari ke hari terus bertambah. Informasi terkini akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Jatim Timur, Pramita Kusuma. Baik, selamat siang rekan Sarah. Di sini saya akan melaporkan kejadian atau fenomena alam banyak ikan atau bahkan ribuan ikan mati mendadak di desa Sukodono, Kecamatan Donorojo, Kepupaten Pacitan. Di lokasi setempat warga sempat gempar karena kejadian ini sudah sepekan yang lalu atau awal Ramadan. Yang melihat adalah ketua RT setempat, Bapak Heru. Bapak Heru itu ketika hari pertama puasa pagi melihat banyak ikan air tawar di situ seperti ikan lele maupun ikan wadar. Dia mabuk atau melayang-layang. Kemudian dia tetap mengambil dan mengonsumsinya pada waktu hari pertama puasa itu. Kemudian dia melihat pada besok harinya, pada hari Jumat ternyata ada beberapa ikan yang kemarin pada hari Kamis itu mabuk atau melayang-layang sudah mati. Lalu di hari Sabtu bertambah dan setiap harinya bertambah seperti itu. Kemudian dari konfirmasi saya kepada ketua RT, Bapak Heru, dia mengatakan bahwa ketika dia mengonsumsi pada awal Ramadan, tubuhnya tidak ada bereaksi apapun. Dia beralasan mungkin karena masih mabuk ya, tidak mati. Ikan yang dikonsumsinya masih dalam kondisi hidup maksudnya seperti itu. Kemudian untuk Cama Dono Rojo sendiri, Sukarni, dia mengatakan bahwa sudah mengetahui fenomena alam tersebut. Ada peribuan ikan lele maupun ikan wadar yang mati. Dia mengaku bahwa sudah mengimbau kepada warga di desa Sukodono untuk tidak mengkonsumsi ikan maupun mengkonsumsi air. Karena air yang ada di lokasi atau sumber air itu biasa dibuat air minum, kemudian bisa dibuat berudu seperti itu. Sukarni mengatakan bahwa akan melaporkan kepada dinas terkait dalam hari ini, Dinas Lingkungan Hidup maupun Dinas Perikanan Kabupaten Patitan. Kemarin saya juga sempat konfirmasi kepada Kepala Dinas Perikanan Patitan, Bapak Sukomo, dia mengatakan bahwa dia mengonfirmasi singkat bahwa telah melakukan atau mengambil sampel air yang ada di desa Sukodono, di sumber air yang menyebabkan ribuan ikan mati. Tetapi untuk hasil pastinya dia mengaku belum mengetahui pasti. Dia juga tidak bisa menjudge atau mengatakan bahwa sumber air itu diduga beracun sehingga menyebabkan ikan lele maupun ikan wadar mati. Seperti itu Rekan Sara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!